Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Alhamdulillah kembali lagi dengan vlog saya Sofi hari ini saya mau masak daun singkong bumbu pedas disini udah ada cabai keriting daun jeruk, bawang merah dan bawang putih dan nanti ada santan kara dan ini cara merebusnya udah banyak sekali videonya di video saya sebelumnya jadi gak saya videoin biar tetap hijau dan juga saya mau goreng oncom ini oncom dan ini udah ada tepungnya udah diadon bumbunya simpel aja serbuk ketumbar, rohiko sudah saya gak pake mie-micein ya ini telurnya mau bikin telur dadar padang ini ada wortelnya dan ini ada daun bawangnya ini wortel buat apa ini tomato buat ini ya sayur sayur dan daun singkong oke langsung saja saya mau blender bumbunya dulu ya ini sudah ya disini udah ada minyak panas masukkan daun jeruk masukkan jambu halis masukkan jambu halis masukkan jambu halis masukkan jambu halis tambahkan gula pasir ragu sapi secukupnya tambahkan teri tawar secukupnya selalu masukkan air masukkan daun singkongnya biarkan mati oke disini sudah ada tawar saya tambahkan sedikit enggak perlu banyak lada bubuk terus kocok dulu ya biar bumbunya nyampuk masukkan sedikit tepung ini adonan tepung kalau ada tepung beras pakai tepung beras kalau tidak ada pakai terigu sudah segini saja masukkan wortel dan juga daun bau dan juga daun bau aduk rata ya oke teman-teman ini sudah mamatnya saya taruh santan kare ya saya taruh santan kare ya tak serasa ya teman-teman ini bismillahirrahmanirrahim dan sekarang kareng kareng manjongnya ya butuh kecil tusuk nah selamat menikmati 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 selamat menikmati